Hai assalamualaikum Hai ketemu lagi di channel YouTube Dapur Fazia di video kali ini aku mau bikin kue hantaran ya kue nampan hantaran kali ini aku akan membuat bolu anak ayam ini lucu banget comel ya teman-teman nah buat kalian yang ingin tahu yuk langsung aja tonton videonya siapkan dulu cetakan disini aku menggunakan cetakan kue talam ya teman-teman ukurannya seperti ini ukuran yang gede dan diolesi dengan minyak goreng semuanya sampai rata kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu lanjut ke adonan siapkan wadah lalu masukkan 4 butir telur ini salah satu telurnya ada yang isi dua ya teman-teman tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 240 gram kemudian jangan lupa kita tambahkan dengan SP atau ovalet ya teman-teman boleh pakai TBN disini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh kemudian vanili cair sebanyak setengah sendok teh boleh juga menggunakan vanili bubuk bebas ya teman-teman Oke nih kita mixer dengan kecepatan maksimal untuk kecepatannya kita naikkan secara bertahap ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak ya kalau sudah putih kental dan berjejak seperti ini kemudian kita masukkan 100 pilih susu cair ini kita masukkan selang-seling bersama tepung terigu tepung terigunya sebanyak 250 gram ya sambil dimixer kita masukkan selang-seling sampai kedua bahan ini habis nah kalau sudah masuk semuanya ini kita mixer sampai merata nah ini udah cukup kita matikan mixernya dan kita ratakan terlebih dahulu supaya di dasar baskom tidak ada tepung yang mengendap kalau sudah tercampur rata kemudian kita tambahkan dengan pewarna kuning muda secukupnya aja Hai dan yang terakhir tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 65 mili ini kita aduk lagi sampai tercampur rata semuanya nah kalau sudah tercampur teman-teman di tahap ini sudah bisa memanaskan kukusan ya teman-teman oke lanjut kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah kita olesi dengan minyak goreng tadi ini kita masukkan adonannya setinggi tiga perempat cetakan aja ya jangan terlalu penuh karena nanti dia akan ngembang saat di kukus nah udah siap untuk kita kukus ini kukusannya udah betul-betul mendidih ya airnya kemudian kita tata aja di dalam kukusan tutup dan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang setelah 20 menit ini sudah mateng dan kita angkat ya Nah ini hasilnya boleh langsung kita buka atau lepaskan dari cetakan caranya mudah banget tinggal diputer-puter aja dan sambil di tekan seperti ini hasilnya ini empuk banget untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih 30 biji ya kalau bolunya sudah dingin langsung aja kita tata di dalam nampan ini nampannya aku pakai yang paling besar ya teman-teman dan juga sudah aku alasi dengan kertas renda Oh ya jangan lupa juga teman-teman siapkan siapkan kap kertas kukus seperti ini ya Oke kita ambil satu persatu bolunya alasi dengan kap kertas kemudian tata ke dalam nampan satu nampan ini aku isi 28 biji kalau sudah kita semprotkan coklat putih yang sudah di-steam kemudian kita semprotkan sedikit aja ini untuk menempelkan biji mata ayamnya supaya tidak jatuh-jatuh kalau menggunakan buttercream karena suhu panas dia akan leleh kemungkinan bisa merosot matanya ya teman-teman jadi gunakan coklat putih Hai supaya kalau so kalau coklatnya itu sudah memadat maka matanya akan tetap nempel nggak jatuh-jatuh lakukan sampai selesai matanya udah selanjutnya kita semprotkan ini untuk paruh dan jambulnya aku menggunakan buttercream yang aku beri warna oranye ya semprot sedikit menyerupai paruh seperti ini kemudian kita bikin jambulnya di atasnya dengan cara seperti ini nah seperti itu ini aku contohin lagi begitu seterusnya sampai selesai ya teman-teman untuk mendapatkan warna oranye yang pekat kita jangan langsung menggunakan buttercream yang kita warnai ya jadi kita ambil buttercream kemudian diberi pewarna oranye dan kita simpan dulu ke dalam kulkas beberapa jam kemudian kita keluarkan lagi dari kulkas dan kita diamkan dulu di suhu ruang sampai siap digunakan supaya warnanya pekat ini unyu-unyu sekali sampai selesai dan tara ini sudah selesai yuk mari kita tutup dengan tutup nampannya seperti itu ini kita staples dulu supaya anak ayamnya nggak kabur oke kalau sudah selesai di atasnya kita akan tempelkan dengan pita pita tarik yang berwarna kuning juga oke kita tempel di sini di pojok kemudian kita tarik bagian kriwil-kriwilnya ini kita dekatkan dengan double tip alhamdulillah masya Allah ini cantik banget ya teman-teman terima kasih buat kalian sudah menonton sampai selesai sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati